Apakah layak seorang pemimpin bangsa berbicara penuh ancaman kepada rakyatnya? Waduh aku juga ada yang pernah kena hoax di pemilu tahun ini. Tapi selain penyebaran informasi, TikTok itu menjadi salah satu media yang masih menyebutkan di informasi atau berita hoax. Kalau kandungannya kan pasti pengaruh ke media, kebijakan publik, gimana kualitas waktunya teori atau administratif. Kalau jubur penelitian kita, pengaruh fenomena post-truth pada aplikasi TikTok dalam kampanye politik. Terima kasih telah menonton! Itu merupakan berita hoax. Jadi itu sebenarnya merupakan video pidato presiden pada waktu hari anti-narkoba internasional pada tahun 2016 dengan judul Kejar pengendar narkoba, tangkap, atau bahkan didor saja. Tapi video itu diolah oleh seorang oknum dan di-upload di platform TikTok dengan judul Presiden Jokowi Dodo perintahkan untuk menangkap para pendemo pemilu 2024 dan ditambahin dengan tagline apakah layak seorang pemimpin bangsa berbicara penuh ancaman kepada rakyatnya. Jadi di situ tujuan konten itu untuk membentuk opini masyarakat untuk memunci presiden Jokowi Dodo yang tersebar melalui platform digital TikTok. Nah kalau kayak gitu gimana kalau penelitian kita, kita pakein spesifikinnya ke platform TikTok aja? Aku sih setuju ya, jadi mengingat sekarang kan kita udah ada di era digitalisasi 4.0 Jadi di sini tuh media tuh memiliki pengaruh yang luas untuk sebagai sumber informasi mengenai pendidikan, untuk kesehatan, ekonomi, dan bahkan untuk berita-berita politik. Jadi itu sekarang juga TikTok kan lagi berkembang pesat-pesatnya ya. Dan melalui media sosial TikTok ini tuh banyak aktor politik yang membangun citanya untuk mengarahkan opini publik tentang pemahaman politik tertentu, dan bahkan juga bisa menjatuhkan maupun melayakan aktor-aktor politik tertentu. Dan di sini tuh tingkat literasi masyarakat yang rendah menjadi salah satu alasan mengapa publik kesulitan dalam menyatakan informasi yang dapat melalui media sosial. Jadi publik itu cenderung terpengaruh sama emosi. Jadi ketika melihat suatu konten tuh dia cenderung untuk mengedepankan emosinya daripada tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Dan di sini berdasarkan data dari Eko Minfo hingga tanggal 2 Januari 2024 ini terdapat sebanyak 203 isu hoax yang tersebar melalui media sosial. Itu kan banyak kan? Jadi di media sosial sendiri tuh terdapat 1.399 konten tentang hoax kampanye pemilu 2024. Dan di antaranya itu terdapat 342 kasus yang ada di TikTok. Dan itu tuh masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan proses untuk di-take-down mengenai kasus hoax kampanye pemilu 2024. Itu bener banget sih soalnya tuh keluarga aku juga ada yang pernah kena hoax di pemilu tahun ini. Ada di TikTok juga lagi. Soal apa ya? Kalau nggak salah tuh soal paslon 01 sama 03 koalisi untuk menjatuhkan paslon 02. Loh, emang ya ada konten kayak gitu? Ada di TikTok orang banget. Terus-terus. Eh, wah ternyata prediksi dari jurnal yang pernah aku baca tentang info hoax ini masih terjadi ya di pemilu tahun ini. Soalnya waktu di pemilu 2019 itu juga ada lho berita kayak gini. Tuh tentang propaganda juga di era post-truth. Pemilu Presiden 2019 yang sama lagi ngelipatin influencer sama browser di media sosial. Apalagi di TikTok. Pasti banyak banget kan? Tapi emang gimana sih peran TikTok di era post-truth selama 2024 ini deh? Ya sih, aku juga penasaran gimana era post-truth ini bisa membentuk opini masyarakat gitu. Apalagi dari pengguna-pengguna TikTok. Terus, emang dengan adanya aplikasi TikTok ini bisa membantu menguatin integritas politik apa? Apa malas baliknya ya? Nah, seperti yang teman-teman tahu tadi kan. Tadi kan si Wening kan udah bilang juga kan gimana TikTok itu bisa membangun opini publik terus bisa menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Apalagi dalam pembahasan konteks pemilu 2024, TikTok itu bisa jadi media penyebaran informasi dan juga promosi kampanye bagi para pasangan calon. Tapi selain penyebaran informasi, TikTok itu menjadi salah satu media yang masih menyebarkan disinformasi atau berita hoax. Kita tahu kan kalau misalnya era post-truth itu dimana fakta objektif itu nggak seberapa pengaruh daripada kekuatan emosional masyarakat. Terus, kita juga udah seringkan scroll TikTok gimana konten-konten di TikTok itu benar-benar nyasar ke emosi masyarakat. Contohnya, kalian pernah lihat nggak konten tentang security yang mukulin anjing? Oh iya, benar-benar. Nah, itu tuh salah satu contoh gimana konten bisa berpengaruh ke emosi masyarakat. Dari video tersebut, kalian melihatnya kalau misalnya salahnya security kan, tapi nyatanya security itu berusaha menerjubkan anjingnya, karena sebelumnya tuh anjingnya tuh habis ngigit si kucing. Nah, dari dua video yang berbeda tersebut, akhirnya kan masyarakat kan opini-nya jadi terbentukan kayak ngeliat, oh ternyata salah security, oh ternyata security-nya nggak salah. Nah, dari perbedaan opini, itu bisa menimbulkan polarisasi. Nah, polarisasi dalam masyarakat, apalagi kalau kita membahas tentang pemilu, itu bakal bahaya banget terhadap integritas politik. Itu tuh bisa menyebabkan perkecahan demokrasi di Indonesia, apalagi kan. Nah, daripada kita menyebabkan dampak negatifnya aja, mending kita lebih mengupayakan ke dampak positifnya. Contohnya, seperti pemberdayaan lembaga dan juga masyarakat. Lalu, keterlibatan aktif pemerintah, partai, dan juga kandidat, serta sosialisasi literasi digital untuk menjaga adanya disintegritas politik tersebut. Karena penyebaran waksin itu. Benar juga sih. Tadi setelah aku cari-cari lagi, kayaknya kalau kita pakai topik ini, itu cocoknya pakai metode kualitatif interpretatif deh. Soalnya kalau pakai metode ini, kita bisa cari kejelasan dari fenomena tersebut berdasarkan dari perspektif subjek penelitian yang nanti kita teliti. Nah, kalau kayak gini tuh kira-kira subjek penelitian kita siapa ya? Gimana kalau mahasiswa FH sama FISIP UNER? Soalnya kan nginget topik kita ini tentang pemilu, pasti mereka jauh lebih paham dong. Iya sih. Tapi kalau kayak gitu tuh enaknya pakai teknik pengumpulan data apa ya? Gimana kalau kita pakai teknik simple random sampling, terus ditambah metode wawancara yang mendalam dan terstruktur yang udah kita siapin tuh pertanyaannya? Bisa banget tuh. Apalagi kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda kan dari perisio tersebut, biar nggak tertimbulnya berundar informasi. Nah, boleh tuh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, menurut aku sih kayaknya kita pakai instrumen penelitiannya ini pertanyaan terbuka aja ya, biar para responden ini juga bebas, enak, menjawabnya sesuai dengan opini dan perspektif dan pengalaman mereka masing-masing. Nah, setelah itu kita pakai teknik tekstual dan naratif biar kita bisa bikin transkrip wawancaranya, terus abis itu kita kumpulin tuh peristiwa-peristiwa yang udah terjadi dari responden ini, terus kita bikin narasi. Terus abis itu di akhir ini, menurut aku sih penyajian datanya kita bikin laporan aja kali ya. Aku mengingat kalau kita pakai metodenya wawancara. Tujuh sih. Terus kalau kayak gini tuh, kita pakai teori apa ya? Aku tahu, saranku kita bahas tentang, eh karena kita bahas tentang hoax, relevansinya kan pasti pengaruh media sama kebijakan publik. Gimana kalau kita pakai teori agenda setting? Tapi dari agenda setting tuh gimana? Aku belasin ya, jadi agenda setting tuh bisa diterapin di konteks politik untuk memahami gimana kampanye politik itu menggunakan media untuk membuat agenda pemilih. Jadi, kalau misalnya dalam penelitian kita ini kan bisa dapat mengeksplorasi bagaimana penunjolan isu-isu tertentu oleh media selama periode kampanye mempengaruhi persepsi pemilih mengenai pentingnya isu-isu tersebut. Gimana? Setuju sih. Boleh sih, boleh, boleh. Boleh deh kalau kayak gitu. Tapi gimana kalau judul penelitian kita pengaruh fenomena post-truth pada aplikasi TikTok dalam kampanye politik? Gimana? Gimana itu tuh gombang? Terus kita pakai studi kasus pemilihan umum dari 2024. Terus kita pakai studi kasus pemilihan umum dari 2024. Terus kita kasih banyak studi sih deh. Terima kasih.